Pagi semuanya, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu anggaran produksi. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ketika kita menyusun anggaran lagi-lagi, kita harus melihat prosesnya. Step yang pertama adalah nyusun forecast, step yang kedua adalah nyusun anggaran penjualan, dan step yang ketiga adalah nyusun anggaran produksi. Nah, di sini yang dimaksudkan sebagai anggaran produksi secara luas, itu adalah penjabaran dari rencana penjualan menjadi rencana produksi, yang meliputi perencanaan tentang sumber produksi, kebutuhan persediaan material, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Itu adalah secara luas, tapi secara mikro di sini, itu adalah perencanaan yang meliputi tingkat volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan, agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan. Jadi, berapa sih yang mau dijual? Nah, disitulah perusahaan akan memproduksi. Di lain pihak, juga anggaran produksi itu memuat atau mencakup masalah yang berkaitan dengan tingkat produksi, berkaitan dengan kebutuhan fasilitas produksi, dan juga berkaitan dengan tingkat persediaan barang jadi. Nah, di sini ketika kita menyusun anggaran produksi, nanti akan ada tiga kebijakan yang menyertai, atau tiga kebijakan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan anggaran produksi. Yang pertama adalah kebijakan yang mengutamakan stabilitas produksi dengan tingkat persediaan dibiarkan mengambang. Kemudian yang kedua, kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang. Kalau yang pertama, yang penting tingkat produksinya stabil, tapi yang kedua adalah persediaan barangnya yang stabil. Sementara yang ketiga di sini adalah kombinasi. Jadi yang stabil, ya persediaan barangnya juga tingkat produksinya. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu dengan contoh-contoh. Di sini, kita menyusun anggaran produksi, tentu kita juga harus tahu apa sih tujuan daripada anggaran produksi. Yang pertama, tujuannya adalah menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disesuaikan dengan yang telah direncanakan. Kemudian yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang tidak memadai. Kemudian juga mengatur produksi sedemikian rupa, sehingga biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Nah, ini adalah contoh penyusunan anggaran produksi. Yang pertama di sana, kita harus mencantumkan dulu tingkat penjualan. Jadi, budget penjualan yang sudah kita susun, itu kita cantumkan di paling atas. Kemudian kita menyusun tingkat persediaan akhir. Tingkat persediaan akhir berarti barang yang masih tersedia di kudang itu berapa, kita isikan, kemudian kita jumlahkan di sana. Nah, jumlah tingkat persediaan dan persediaan akhir dan tingkat penjualan, itulah yang nanti akan kita kurangi dengan tingkat persediaan awal, sehingga akan menghasilkan tingkat produksi. Nah, dua hal itulah yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama adalah step, tahu dulu. Berapa tingkat penjualan? Padahal tingkat penjualan harus diketahui dengan menggunakan forecast penjualan. Nah, sehingga dari sana, kemudian kita tentukan tingkat persediaan akhir. Nah, data persediaan akhir bisa kita lihat stok di kudang. Kemudian jumlah di sana berapa, tingkat yang masih ada berapa, persediaan awalnya kita selisihkan, sehingga menjadi tingkat produksi. Nah, ini adalah untuk penyusunan anggaran produksi. Nah, di lain pihak, kita juga harus tahu bahwa ketika kita menyusun anggaran produksi, itu nanti akan berefek. Efeknya ke mana? Ke anggaran bahan mentah, ke anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, di sini, sehingga ketika kita menyusun, kita harus buat perencanaan dulu. Rencananya yang seperti apa? Apakah periode waktunya itu akan menggunakan jangka pendek atau jangka panjang? Apakah per tiga bulan, empat bulan, satu semester atau satu tahun? Atau mungkin di sana kita menggunakan periode sifatnya beberapa tahun. Kemudian kita juga harus menentukan jumlah fisik satuan dan barang yang harus dihasilkan. Nah, pelaksanaannya, nanti ketika kita menyusun anggaran produksi, kita juga harus menentukan kapan barang itu diproduksi. Jadi, waktu, timing. Timingnya itu kapan. Kemudian, barang itu akan diproduksi di mana. Di lain pihak, juga harus ditentukan urutan proses produksinya. Kemudian, kita juga harus menentukan standar penggunaan kualitas produksi untuk mencapai efisiensi. Juga kita menyusun di sana program penggunaan bahan mentah berapa, tenaga kerjanya berapa, service berapa, dan lain sebagainya. Juga kita harus menyusun standar biaya produksi. Dan kemudian, kita membuat perbaikan-perbaikan dari yang telah ditulis di sana dari awal hingga akhir. Kemudian, ketika kita menentukan di sana, kita nanti harus memilih kebijakan mana yang akan kita tetapkan. Misalnya, kita mulai menggunakan stabilitas produksi. Berarti, kita harus nentukan dulu kebutuhan selama satu tahun itu berapa, kemudian perkiraan setiap bulannya berapa, kebutuhan tersebut, kemudian tingkat persediaan yang disuaikan dengan kebutuhan agar produksi stabil. Nah, contohnya ini. Ini adalah rencana penjualan tahun 2023 dari PT Microsoft dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Contohnya, Januari yang akan diproduksi 150 unit, Februari 160 unit, Maret 160 unit, April 140 unit, sampai yang terakhir, Desember 140 unit. Di lain pihak, kita juga harus tahu persediaan awal. Oh, ternyata persediaan awal tahun ada 200 unit, dan sisa barang yang masih ada di kudang 150 unit. Nah, sehingga disusunlah di sini. Ini adalah menyusun budget produksi. Penjualan satu tahun, 1420, asalnya dari jumlah di sini, rencana penjualan selama satu tahun tadi, dari Januari sampai dengan Desember, ketemu total 1420. Kemudian, persediaan akhir, data yang sudah ada tadi, di akhir periode, di kudang masih ada stok berapa. Kemudian, penjualan penjualan dan persediaan akhir, itulah yang dikatakan kebutuhan di awal. 1570, kemudian persediaan awalnya, tadi disebutkan 200 unit. Sehingga nanti, kebutuhan plus persediaan awal, itulah jumlah yang harus diproduksi, sebesar 13.700 unit. Nah, ini adalah contoh umum. Contoh umum membuat budget produksi. Nanti, pada pertemuan berikutnya, akan kita paparkan ketika kita menyusun budget produksi dengan menggunakan stabilitas produksi, dengan menggunakan stabilitas persediaan, dan juga menggunakan stabilitas kombinasi antara stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.